Mohon penjelasan tentang tafsir surat Al-Kahfi ayat 65-82 Tentang pertemuan Nabi Musa dengan seorang hamba yang diberi hikmah Bismillahirrahmanirrahim Musa A.S. seorang Nabi yang sangat soleh, sangat luar biasa Di balik kesolehannya itu, beliau juga harus diakui sebagai manusia biasa Manusia yang diberikan risalah oleh Allah, ada dua jenis risalah Risalah yang ditujukan langsung kepada diri pribadi, tanpa harus disebarkan kepada umat Itu disebut dengan Nabi Risalahnya disebut dengan Naba Ada Quran surah 78, An-Naba Jadi risalahnya disebut dengan Naba, orang yang menerima disebut apa? Nabi yang dapat berita besar, tapi tidak disampaikan kepada umat Nabi pertama yang ada di muka bumi itu Nabi Adam Karena umatnya belum ada, hanya Adam dan istrinya, kemudian keturunannya Karena itu beliau tidak dimintakan menyampaikan risalah kepada umat yang lain karena belum ada umat Adam, Nabi, bukan Rasul Sedangkan yang kedua, diberikan risalah Diberikan risalah, bukan sekedar untuk dirinya sendiri Tapi disampaikan kepada umat yang sudah mulai menyimpang dari manhaj Nah risalah yang kedua ini, wahyunya, disebut dengan wahyu Diterima, kemudian disampaikan kepada umat, orangnya yang mendapat risalah ini Yang pertama Naba, kedua risalah disebut dengan Rasul Di orangnya disebut apa? Rasul Rasul pertama yang sampai kepada kita, kemudian menyampaikan risalah Islam Itu adalah Nabi Nuh A.S. Jadi dari nama Nabi Adam A.S. Kemudian terlahir keturunan-keturunan, itu belum menyimpang Setelah Adam meninggal, keturunan mulai menyebar dan sebagainya Terjadi kemaksiatan-kemaksiatan Setelah itu, ada enam orang soleh Lima sampai enam orang soleh Yang nanti diabadikan di surat Nuh itu Ada Ya'uk, ada Waddawat, ada Suwak dan sebagainya Kemudian meninggal dunia Orang soleh ini saat meninggal dunia, dirindukan oleh masyarakatnya Ya Allah, gitu kan Kok rasanya sepi, gak ada orang yang bisa meneduhkan lagi dan sebagainya Baik Singkatnya ketika merindukan itu, dibuatlah miniaturnya, dibikinkan patung Dengan harapan, mudah-mudahan dengan lihat patung itu ada ketentraman lagi Muncul lama-kelamaan, kok kayaknya patung ini kok ngelirik-lirik saya ya Kayaknya kok agak senyum-senyum ya Dikira ruh orang soleh itu masuk lagi ke patung yang dimaksudkan Mulailah kemudian diberikan sesembahan, diberikan makanan dan sebagainya Itu terjadi pada awal masa Nabi Nuh A.S. Dipilihlah Nabi Nuh kemudian, diberikan risalah untuk menyebarkan dan mengembalikan Menyebarkan nilai Islam Mengembalikan kepada agama yang benar seperti dibawa oleh Adam A.S. Dari Nuh sampai Adam itu jaraknya luar biasa Jangan dikira singkat Kalau kita kan selalu menyampaikan Adam, Idris, Nuh Kayaknya cuma dua generasi Banyak Nuh A.S. bin Mihleil bin Matushadah bin Kinan bin Anwas bin Fis bin Adam A.S. Adam saja sudah seribu tahun Jadi kalau lima generasi sampai ke Adam itu luar biasa cukup panjangnya Nah, Nuh A.S. tidak selesai Tidak selesai risalahnya Karena masih ada orang yang ingkar dibinasakan Lewat banjir besar itu Kemudian tersisa beberapa generasinya Generasi ini yang kemudian menyebar kembali Tadinya generasinya baik setelah Nuh wafat Kemudian, maaf Sebagian keturunannya melakukan maksiat Disitulah kemudian diturunkan Nabi Nabi Baru Dari mulai setelah generasi Nuh sampai dengan Nabi Muhammad S.A.W Itu cukup panjang ya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Kusay Bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik Bin Nadar bin Kinana bin Khuzaima bin Munrika Bin Ilyas A.S. Bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawam Bin Nahur bin Tarih bin Ya'arab bin Yasjub bin Nabit bin Ismail A.S. Bin Ibrahim A.S. Bin Azar bin Nahun bin Abir bin Kinan bin Al-Fakshad bin Sam Bin Nuh A.S. Jadi ada sekitar 37 generasi Dari masa Nabi Nuh kepada Nabi Muhammad S.A.W Di antara 37 generasi ini Terdapatlah Nabi Musa A.S. Musa A.S. Meneruskan risalah siapa? Meneruskan risalah kakek moyangnya Rasulullah Saat Nabi Imrahim melahirkan Ismail Dari Ismail turun kemudian Nabi Muhammad Dari perkawinan antara atau pernikahan antara Nabi Imrahim dengan Sarah Melahirkan Ishaq Dari Ishaq kemudian turun siapa? Ya'kob dari Ya'kob turun Yusuf Dari keturunan Yusuf nanti ada Daud ada Sulaiman kemudian ada Musa A.S. Dipilihlah Musa itu untuk memberikan risalah kepada kalangan yang khusus Yang sangat bandel Yang oleh Nabi Ishaq tidak mempan Nabi Ya'kob tidak mempan Nabi Yusuf tidak mempan Nabi Daud tidak mempan Nabi Sulaiman tidak mempan Masya Allah Sampai dengan Nabi Musa A.S. Itu pun masih menyimpang juga nanti Sampai dengan Nabi Isa Sampai sekarang itu susah Sampai sekarang Nah Pada zaman Nabi Musa ini Di antara keutamaan-keutamaan Musa itu Sebelum menjadi Nabi dan Rasul Dipersiapkan oleh Allah Dipersiapkan Banyak persiapannya Di antara tahapan-tahapannya Musa kemudian Tanda-tanda dari kelahiran Sudah di Kelahiran itu tidak biasa Diselamatkan oleh Allah Yang lain dibunuh Musa diselamatkan Al-Baqarah ayat 49 Saat tumbuh kemudian dewasa Diberikan jalan oleh Allah Untuk menghindar dari keluarga Fir'aun Menerima wahyu Disurah Al-Kafi mulai-dimulai Kemudian menerima wahyu disitu Datang ke bukit Tursina Setelah menerima wahyu itu Dibimbing dipersiapkan Sebelum mengantarkan Dan membebaskan Bani Israel dari cengkaman Fir'aun Di antara bimbingannya Bertemu dengan hamba yang saleh Yang kemudian Konon disebut dengan khidir Siapa hamba yang saleh ini? Para ulama bersepakat Sebagian besar ahli tafsir Menyebutkan bahwa Beliau itu seorang nabi Seorang nabi Walaupun tidak diangkat menjadi rasul Ya Nah Seorang nabi ini Walaupun tidak diangkat menjadi rasul Diberikan oleh Allah Keutamaan-keutamaan Di antaranya adalah Ilmu ta'wil Ta'wil Jadi ada ta'wil yang terkait dengan mimpi Ada ta'wil yang terkait dengan fenomena tertentu Ta'wil yang terkait dengan mimpi Misalnya Nabi Yusuf A.S Kita sudah hafal kisahnya Ta'wil yang terkait dengan fenomena tertentu Itu diberikan kepada Nabi Khidir A.S Mulailah Musa diminta untuk belajar kepada Khidir Untuk mempelajari kadar kesabaran Sabar Tidak tergesa-gesa Tidak cepat menyimpulkan sesuatu Karena di antara kelemahan Nabi Musa itu Sebelumnya Maaf Lisannya tidak lancar dalam berbicara Dan cepat menyimpulkan sesuatu Ada orang salah Tampar Makanya pernah tampar orang sampai meninggal dunia Sampai kabur dari kejaran Firaun Karena itu Dilatih kesabaran Bertemu dengan Khidir Khidir itu seorang nabi Ahli ta'wil Dan memiliki kesabaran luar biasa Singkatnya saat bertemu dengan Khidir Menyampaikan ingin belajar Kata Khidir Saratnya sederhana Tidak boleh tanya Tidak boleh tanya Boleh ikut saya Tapi tidak boleh tanya Itu dilatih untuk bersabar Perhatikan Saat mulai berjalan pertama kali Lihat kejadian Perahu ditenggelamkan Tanya Kok ditenggelamkan? Eh bertanya Tidak sabar ya kamu Kenapa bertanya? Maaf katanya saya lupa Baik ya? Singkatnya begitu lah ya Dalam bahasa kita Kemudian berjalan lagi Kemudian ada Satu bangunan Dirobohkan Singkat saja dirobohkan Tanya lagi Kok begitu? Masya Allah Eh tanya lagi Singkatnya maaf Saya keliru Kalau saya bertanya lagi Saya akan berpisah dengan anda Kata Musa A.S. Singkatnya bagian yang terakhir Bertemulah dengan seorang anak Tiba-tiba tanpa bicara apapun Khidir mewafatkan itu Khidir mewafatkan Bukan membunuh Tapi mewafatkan Dengan izin Allah SWT Ketika diwafatkan Kaget Musa luar biasa Langsung mengeluarkan statement Gak bisa ditahan Bagaimana anda bisa melakukan ini? Ini zalim Disampaikan oleh Nabi Khidir A.S. Apa saya katakan Dari tadi di awal Saya sampaikan Kamu gak bisa sabar bersama saya Kamu gak bisa sabar bersama saya Baru kemudian Nabi Khidir menyampaikan Semua perjalanan kita Itu telah ditetapkan oleh Allah Ta'wilnya disampaikan Karena ini berupa perintah Diterangkanlah Masing-masing kisahnya Singkatnya sampai kepada Anak yang soleh itu Kenapa diwafatkan? Karena Allah Memerintahkan Nabi Khidir Untuk mewafatkan Karena orang tuanya Yang sangat soleh Seringkali berdoa Memohon kepada Allah Untuk menjaga anak-anaknya Dan membimbing mereka Supaya menjadi anak yang soleh Diwafatkan anak ini Karena Takdirnya nanti Dia akan berubah menjadi anak yang buruk Terpengaruh oleh lingkungan Dan sebagainya Berubah menjadi anak yang buruk Ajalnya tiba pada saat itu Diwafatkan oleh Allah Kemudian dalam keadaan baik Dan akan diganti dengan anak yang soleh lagi Karena kedua orang tuanya meminta Anak yang dilahirkan dalam keadaan Keadaan yang soleh Masya Allah Setelah diterangkan semuanya itu Kemudian Musa mulai tersadar Disitulah kemudian Hikmah Nah ini yang dimaksudkan Hikmah Yang disebutkan dalam pelajaran Khidir A.S. Didapatkan oleh Musa Jadi inti perjalanannya Tafsirnya adalah Dalam melakukan dan menyikapi sesuatu Itu mesti bersabar Amati dulu Jangan cepat menyimpulkan Kalau Nabi saja Rasul saja Diminta bersabar Diminta melihat Mengamati sesuatu itu Segalanya dengan detil Jangan cepat memberikan kesimpulan Latah dalam menjawab Apalagi kita yang bukan Nabi Bukan Rasul Ini pelajaran khususnya bagi para ustad Para ulama Jangan mudah memberikan fatwa Ditanya A Dijawab A Tanya 1 Dijawab 10 Macam-macam Masya Allah Ya Mesti takut pada Allah Takut Hati-hati dalam memberikan fatwa Bersabar dalam memberikan hukum Dari pelajaran inilah kemudian Didapatkan oleh Musa Lalu mulailah datang dengan Dengan Nabi Harun A.S. Mulai untuk membawa Fir'aun Kembali kepada ajaran Islam Sudah punya modal kekuatan Punya modal kesabaran Jadi nanti kalau Fir'aun cacimaki Tidak dibalas dengan cacimaki Kalau Fir'aun marah-marah Tidak dibalas dengan marah-marah Karena bekal sabarnya sudah ada sebelumnya Itu kira-kira tafsir cepatnya Nah Rahasia satu Yang jarang orang baca Ada satu rahasia yang sangat besar Yang harus Bapak Ibu garis bawahi Kenapa anak tadi diwafatkan Saya sampaikan karena orang tuanya Seringkali berdoa Nah Bapak Ibu sekalian Di dalam Quran itu ada banyak ayat Yang menerangkan doa orang tua Sangat berpengaruh kepada anak Sangat berpengaruh kepada anak Saya berikan tiga contoh misal Dengan cepat saja Satu Quran surah ketujuh Al-A'raf Ayat 180 Quran surah tujuh Ayat 189 InsyaAllah Ada? Oke Sudah Saat Adam bertemu dengan Hawa Kemudian melakukan hubungan suami istri Hawa mulai mengandung Kandungan ringan sampai berat Kemudian Perhatikan Poinnya Lihat ujung ayatnya Saat menjelang masa persalinan itu Saat menjelang masa persalinan Suami istri itu kemudian berdoa Suami istri itu kemudian berdoa Adam dan Hawa kemudian berdoa Mohon Ya Allah Mohon Ya Allah dalam sakit yang dia emban dalam menerima amanahmu ini Mohon ganti rasa sakitnya dengan anak soleh yang akan dia lahirkan Tentu kami akan merasa bersyukur dengan itu Ibu juga begitu Saat sakit dalam keadaan mengandung Menjelang masa persalinan Yang dilakukan jangan banyak mengeluh Aduh Pak sakit Aduh Pak pijitin ini Aduh Pak miring sini sakit Perbanyak doa Perbanyak doa Karena orang-orang yang tengah mengandung Orang-orang yang tengah menerima amanah Allah Dalam lelahnya Doanya cepat terkabut Doanya cepat terkabut Duhai Allah Dalam sakit yang tengah saya rasakan ini Mengemban amanahmu Mohon Ya Allah Ganti rasa sakit ini dengan lahirnya anak soleh yang telah engkau tetapkan Tentu saya akan sangat bersyukur kepadamu Ridha dengan sakit yang saya terima ini Kalau saya sudah bermohon dalam keadaan demikian Belum juga engkau kabulkan Dengan cara apa lagi Saya mesti bermohon kepadamu Ya Rabbul Alamin Boleh Masya Allah Itulah yang pernah dilakukan oleh Nabi Adam AS Diikuti oleh Nabi Yaakub Ketika punya anak Yusuf dan sebelah saudaranya Dari beberapa istri yang berbeda Yusuf punya anak namanya Bunyamin Dari ibu namanya Rahil Nah 10 saudara yang lain itu cemburu kepada Yusuf Saya persingkat Berencana untuk membunuh Yusuf Kumpul di satu tempat di samping rumah 9 orang mengusulkan Uktulu Yusuf Bunuh saja Yusuf Satu orang mengusulkan Jangan bunuh Lemparkan Fira Yabatil Jub Lemparkan ke tempat gelap saja Gak usah dibunuh Nanti akan dibawa oleh pedagang menjauh dari kita Saya mau tanya Maaf Kalau ada musyawarah 9 orang memutuskan A Satu orang memutuskan B Mana yang diambil? 9 Dan syaitan kalau sudah maksiat Gak akan nanggung Datangnya nodong Datang ke angkot mau nodong Begitu teriak musuk Nanggung Yang lainnya pun dilukai juga Syaitan gak akan nanggung Tapi yang ini luar biasa Begitu sembulat 9 mengusulkan Bunuh Yusuf Yang satu mengatakan Jangan bunuh Ternyata yang satu ini yang diterima Bukan yang 9 Yang satu yang diterima Apa penyebabnya? Para ulema menyampaikan Itu karena doa Nabi Ya'kub Yang sering berdoa Supaya Allah bisa menjaga mereka Untuk tidak melakukan perbuatan yang keji Jelas sampai disini Maka saya mohon sebesar-besarnya Berdoakan anak-anak kita Kalau bapak ibu yang belum hafal Quran Sampai sekarang Jangan cegah anaknya hafal Ya Kalau bukan anaknya Barangkali sudah dewasa Jangan cegah cucunya hafal Doakan dari sekarang Barangkali dengan doa itu Satu saat itu yang akan mengembalikan Kepada kebaikan Umar Kisah nyata Seorang anak sekolah Di sekolah internasional Saya persingkat saja Ini kisah nyata yang saya terima Bapaknya sibuk luar biasa Ibunya juga sibuk Ya Tapi ibunya ini masih bisa mengantarkan Anak ke sekolah Bisa menemani Kalau di sekolah internasional kan Suka ada hari ayah ya Fadabaya Hari ayah Dan anak-anak berkreasi Supaya dilihat ayahnya Masya Allah Kalau anak-anak yang lain itu Setiap hari ayah Yang datang bapaknya Anak-anaknya tampil Ada yang nyanyi Ada yang bermain macam-macam Ada yang puisi Cuma Umar saja yang bapaknya Enggak pernah sempat hadir Karena sakit sibuknya luar biasa Insya Allah Yang diutus ibunya lagi Ibunya lagi Satu kali Ibunya berkata kepada bapaknya Bukankah kamu sudah berjanji Akan datang Penuhi janjimu Kasihan anak kita Disebutkan setiap kali datang Selalu bapaknya Kalau orang lain bapaknya Kalau kita ibunya Saya mohon kamu datang Bapaknya agak malas-malasan Kemudian datang Saya persingkat Duduk bagian paling belakang Singkatnya ketika Umar Diminta maju untuk perform Ini luar biasa Terkejut hadirin yang ada Karena tidak memilih untuk bernyanyi Tidak memilih membacakan puisi Tapi hanya satu kalimat Yang diungkapkan Mis Saya ingin bacakan Quran surah An-Naba Saya ingin panggil dulu guru saya Ustaz Ali katanya Yang dipanggil bukan bapaknya Mr. Ali dipanggil Datanglah Mr. Ali itu Bapaknya kaget melihat begini Masya Allah Mr. Ali ini diminta oleh anaknya Umar tadi untuk menguji Silahkan lihat bacaan saya Begitu dibaca Sampai ayat 5 Dari 40 ayat Kata gurunya itu Mr. Ali cukup Bacakan ayat 9 Dibacakan Bacakan ayat 20 Dibacakan Bacakan ayat 30 Dibacakan Masya Allah Hafal dengan nomor ayatnya Di akhir Di akhir perintahnya Lalu bertanya gurunya itu Mr. Ali Umar Apa yang menjadikan Engkau begitu ingin menghafal Quran Sampai hafal surah An-Naba ini Dengan ayat-ayatnya Perhatikan jawaban Umar Saya pernah mendengar Guru menyampaikan pada saya Kalau bisa membaca Quran Dan menghafalkannya Maka di hari kiamat nanti Saya akan membawa mahkota Dan bisa dipakaikan Di kepala ayah anda dan ibunda saya Jadi saya itu mendengar hadis itu Ingin satu saat Memberikan hadiah kepada ayah anda Dan pada ibunda Di akhirat nanti Saya ingin pakaikan dengan tangan saya sendiri Di kepala ayah dan ibu saya Insya Allah Bapaknya di belakang langsung lari Di peluk Umar itu Dicium kakinya Minta maaf Langsung digendong Dibawa pulang Bapak ibu sekalian Saya ingin Tidak ingin terjadi Anda semua terjadi seperti ini Atau mengikuti kisah ini Maka mohon maaf sebesar-besarnya Kadang-kadang anda sesibuk apa sih Para ayah itu Kadang-kadang lupa kita Kadang-kadang kita lupa Datang berangkat Gelap Pulang juga gelap Gak pernah lihat anak Apa yang anda inginkan Bukankah kita mencari riski Untuk kembali kepada keluarga Masya Allah Mana waktu yang kita sudah berikan Untuk anak-anak kita Nabi Ibrahim Nabi Rasul Bebas dari kesalahan Disebut Khalilullah Masih jalan kaki dari Palestina Ke Mekah Untuk lihat anaknya Sampai tumbuh Dewasa luar biasa Antum bukan Nabi Bukan Rasul Masya Allah Tidak jelas surganya Sesibuk apa Kadang-kadang anak kita Tidak kita perhatikan Keluarga menunggu Bahkan Masya Allah 8 jam sudah nunggu-nunggu Ingin main Anda datang ke rumah saja Masih membawa pekerjaan kantor Masya Allah Kapan itu keluarganya Karena itu bertakwa Kepada Allah Sekiranya itulah kisah Ashabul Kahfi Dengan hal-hal yang menggiri-giri Bye